Intro Lahir di Pekalongan 19 November 1959, Prof. Dr. Lis Diana MSI kini telah masuk jajaran guru besar di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang. Sosok profesor yang akrab di Sapa Prof. Lis ini menempuh pendidikan sarjana di IKIP Semarang. Tak berselang lama, Prof. Lis melanjutkan pendidikan pada cejang magisternya di Universitas Gajah Mada pada bidang ilmu biologi. Tak berpuas diri, Prof. Lis Diana terus memperdalam keilmuannya hingga berhasil memperoleh gelar doktor pada bidang ilmu kedokteran Universitas Airlangga Surabaya. Sebagai seorang pengajar, keahliannya dalam bidang keilmuan biologi bukan isapan jempol belaka. Prof. Lis Diana juga dikenal sebagai sosok akademisi yang produktif karya. Dalam lima tahun terakhir, 21 artikel penelitian telah berhasil diterbitkan dalam jurnal nasional maupun internasional. Tak hanya itu, tercatat sebanyak 7 pengabdian masyarakat telah diselesaikan dalam lima tahun terakhir. Ia juga kerap kali menjadi pemangkalah baik dalam seminar di dalam negeri maupun luar negeri. Buah pemikirannya telah ia syarikat dalam 7 buku diantaranya berjudul Pemulihan pecandu, kolaborasi, rehabilitasi, dan religiositas, vitalitas reproduksi versus asap rokok dan vape, serta struktur jaringan dan pengaplikasiannya dalam penelitian. Potensi flavonoid kulit buah rambutan sebagai antioksidan alami yang ditulis dalam book chapter. Tak sedikit pula di antara karyanya yang berhasil melahirkan HKI, yaitu Atlas Histologi berbasis sistem, pengaruh smoking dan vaping terhadap kadar antioksidan endogen pada darah tikus, buku ajarah struktur jaringan hewan, dan yang paling muktakir adalah sebuah video pembelajaran berjudul Faith is Silent Killer. Juga ulasan di suara merdeka terkait ancaman senyap asap rokok. Sejak bergabung ke Panti Rehabilitasi BNN pada tahun 2002, Prof. Lisdiana juga memberikan perhatian khusus pada para pecandu narkoba dan edik recovery karena ediksian. Melihat keadaan yang begitu mirisnya, mengetuk hati Prof. Lisdiana untuk menemukan jalan keluar. Dengan memanfaatkan kekayaan lingkungan, Prof. Lisdiana menemukan inovasi baru yakni memanfaatkan kandungan vitamin C dan antioksidan pada kulit rambutan sebagai agen pengeliminir kerusakan organ akibat nikotin, khususnya paparan asap rokok dan faith. Ia berharap melalui kajian ekstrak kulit rambutan, mampu merecovery kerusakan organ para pecandu. Saya mencoba untuk mengekstrak kulit rambutan itu dan ternyata hasilnya cukup menakjubkan kandungan vitamin C-nya tinggi dan juga senyawa antioksidannya juga tinggi. Atas gagasan cemerlangnya, berhasil mengantarkan sosok ini memperoleh gelar akademik tertinggi sebagai profesor di bidang ilmu anatomi fisiologi dan perilaku manusia. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.